Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham ITMG ya kira-kira penurunan saham ITMG ini sampai harga berapa terus apa apa saja yang menyebabkan turunnya saham ITMG ini ya terutama harga komoditas batubara itu penyebabnya apa saja terus kira-kira pertimbangannya apa kalau misalnya kita mau masuk ke saham ITMG atau kita tunggu di harga bawah lagi ya dengan harga batubara yang sekarang di sekitar 150-an apakah harga ITMG ini sudah wajar atau masih terlalu murah atau masih terlalu tinggi nanti kita bandingkan ya teman-teman nah si saham ITMG ini adalah salah satu saham sektor batubara yang cukup potensial ya karena memang pembagian dividennya cukup besar dan rutin ya jadi temen-temen jadi kalau kita pegang ITMG ini tanpa kita memperdulikan harga sahamnya maka otomatis dividennya kita sudah dapat yang cukup besar ya setahun paling enggak sekitar 20 persenan nah kadang lebih ya nah eh saham-saham batubara ini memang longsor ya temen-temen jadi apakah ini sudah berarti harus kita tinggalkan harus kita tidak usah masuk ke saham batubara ataukah kita masih perlu masuk tetapi tunggu waktu yang yang tepat nah sebenarnya apa energi batubara itu sangat dibutuhkan ya temen-temen jadi misalnya kita ada pertambangan nikel lah pertambangan emas bentangan apa itu kan tetap membutuhkan batubara ya untuk penggeraknya ya atau untuk pembangkit listriknya lah kecuali kita sudah mengembangkan pembangkit listrik tenaga lain ya misalnya kayak tenaga surya tenaga air dan lain-lain tapi kalau di negara kita mungkin belum begitu berkembang ya seperti itu tetapi di Cina itu sudah mulai berkembang jadi sehingga apa impor batubara ekspor batubara kita ke Cina itu juga nanti akan pasti berturun belum lagi nanti bersaing dengan Australia kemudian India dan lain-lain jadi Cina ini sebagai pasar ekspor batubara kita itu yang mungkin salah satu yang terbesar itu mereka produksi batubaranya meningkat terus kemudian sumber energinya juga di selain batubara juga mulai bagus ya kayak tenaga surya dan tenaga air ya nah kalau kita lihat ya saham ITMG ini ini kan sudah turun dari harga Rp41.500 ke terendah di Rp24.700 ini hampir coba kita lihat ya mungkin sudah Rp41.500 coba kita lihat Rp41.500 dikurangi berapa ini Rp24.700 turun Rp16.800 poin ya ini kalau kalian lihat kita bagi Rp41.500 sudah turun 40% ya saham harga ITMG ini sudah turun 40% ya dari harga tertinggi paling dekat ya di Rp41.500 kalau harga tertinggi sebelumnya berapa ini kita lihat ya wow sempat Rp45.000 ya ada yang di Rp45.000 ya yang tertinggi di Rp45.000 ya jadi kalau yang tertinggi di Rp45.000 ya lebih besar lagi ya jadi ini turunnya sudah cukup besar ya teman-teman nah ini tanggal ini ya di Rp24.700 ini kalau kita lihat harga batu bara sekarang kan sekitar Rp150.000 ya coba kita lihat harga batu bara sekarang itu berapa Rp150.000 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 Rp162.000 ya harga batu bara sekarang Rp162.000 kalau kita lihat tahun sebelumnya di harga batu bara yang harganya Rp162.000 itu di titik patah kita lihat ya ini ya 162 atau 163 ya ini hampir sama ini 10 Desember 2021 10 Desember 2021 coba kita lihat 10 Desember 2021 Oh Desember nih Kustos September November ini nah ini ya ini di 8 Desember 2021 itu harganya 20.800 ya jadi kalau kita head to head ya dengan kita makan dengan harga komoditas pada saat itu ini harga ITMK dengan harga batubara yang 163 itu harganya adalah di berapa ini tadi 20 di 21.000 ya di 21.000 ya jadi apakah nanti ITMK akan muncul ke sini nah nanti kita lihat ya karena memang kalau pada saat ini kan 2021 dengan harga itu kan pas posisi naik ya harga komoditas itu pas posisi naik ya bahkan setelah ini kan naik tinggi tapi kalau sekarang itu kan pas posisi turun jadi kalau sekarang kan pas posisi harga batubaranya turun jadi apakah ini akan dibiarkan ke harga 21 nanti kita lihat ya teman-teman kita lihat di perdagangan berikutnya karena sekarang harga batubara sudah mulai mantul lagi ya jadi kalau harga batubara mantul lagi ya kemungkinan sahamnya saham-saham batubara akan mantul walaupun nanti mantulnya itu akan lanjut naik atau cuma sesaat kemudian turun lagi nanti kita lihat jadi tetap teman-teman kalau mau masuk ke ITMK sudah bisa ya sebenarnya mulai cicil beli ya di sini ya walaupun ini harganya sudah turun banyak ya tapi secara teknikal biasanya di di apa setelah turun tajam seperti ini biasanya akan naik dan market maker pun juga tidak akan membiarkan sahamnya akan rontok ya teman-teman jadi saham itu rontok itu kan kalau ada isu ya kemudian isu harga komoditas turun terus kemudian memang market makernya membutuhkan agar harganya turun jadi misalnya market maker mau buyback atau menambah kepemilikan saham sehingga bisa beli harga sahamnya di harga bawah nanti kalau sudah cukup ya otomatis harga sahamnya akan dinaikkan karena kalau ini harga sahamnya diturunkan terus kan juga mereka rugi juga karena capital gainnya kan sudah telanjur turun banyak ya dan mereka pegang sahamnya enggak seperti kita ya mungkin 100 juta 1 miliar mereka ratusan miliar bahkan mungkin triliunan ketika-ketika saham itu turun banyak ya mereka juga rugi ya secara capital gain dan mereka enggak mungkin untuk menjual semua ya jadi pasti mereka akan menambah kepemilikannya saat harga sahamnya turun seperti ini mereka akan menambah kepemilikannya jadi kemungkinan seperti itu ya untuk ITMG ya teman-teman kalau kita lihat teknikal ya memang semua sudah dibawah semua ya ini MA100 MA20 ini downtrend memang sekarang downtrend ya downtrend tetapi kapan kita masuk ya saat harga itu sudah mulai stabil dibawah enggak turun lagi kemudian ada potensi naik ya kita masuk jadi untuk hari Senin kemungkinan sentimennya positif ya untuk mungkin karena sudah koreksi beberapa saat terutama untuk ITMG yang sudah turun banyak ya kalau untuk Adaro mungkin sentimennya juga lebih positif lagi karena ada pembagian pembagian dividen itu ya ada ptba juga lebih bagus karena belum 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 rup semalanya nanti tunggu rupnya di 15 Juni untuk ptba kalau ITMG kan sudah pembagian dividen jadi kemungkinan investor-investor besar yang mau masuk lagi di ITMG mereka akan nunggu di harga bawah nah harga bawah ini akan mau dibawa kemana apakah mau dibawa turun dulu ke 21 ribu sama dengan saat harga komoditas yang sekarang di tahun yang lalu ataukah malah ini sudah dianggap support ya disini ya nanti tetap teman-teman berhitungan itu tapi secara prospek ke depan ITMG ini bagus ya karena ini ada mulai ada diversifikasi bisnis nickel ITMG terus kasnya juga banyak ini 22 triliun jadi untuk pengembangan ke depannya ini ITMG ini sangat bagus justru pada saat sekarang ini yang sudah harganya murah ya teman-teman bisa mulai cicil beli oke ya ini disclaimer on ya teman-teman bukan ajakan untuk beli ataupun jual semuanya resiko tetap ditanggung teman-teman sendiri ini murni pendapat saya bisa jadi salah dan bisa jadi benar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati